Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang saya ada di tempat penghibitan kopi yang ada di Kucu Selatan Puncak Bogor dan sekarang ini sudah banyak kopi-kopi yang akan dipanen pokoknya juga pendek-pendek gitu dan ini yang merah-merah ini adalah kopi-kopi jenis Arabica ini bisa, apa namanya rasanya juga enak kalau kita minum gitu yuk kita lihat lagi disini ini kopi-kopi minum lagi isu hijau ya ini tubuh kita kita akan minum merah nanti buat ditanen ini nah ini hanya contoh aja contoh untuk pendidikan kopi di Kucu Selatan Puncak jok kita lihat frostingannya disana kita akan tanya untuk berapa tempat yang pesen untuk mengambil kape ya ada disini ada berapa tempat yang pesen apa-apa ya untuk kape mungkin yang langganan 10 kape tapi pesennya gak banyak gimana rame gak nyak apa ya kalau lagi rame bisa satu minggu ada yang 30-40 kalau sedih sih paling segini mereka diantar ya parang ya ada yang ambil sendiri ada yang diantar nah ini kan tempat-tempat kopi kalau misalnya tanpa mingga asli eh makasih pak ya makasih banget biasanya yang ngerosting anak buah saya si parhan atau siapa aja yang disini sekalian belajar ini ngerosting gak buruk ngerosting itu kalau kita stopnya harusnya sekarang ngerosting karena ini udah pernah kosong nih baru banyak yang ngeborong iya jadi disini tempat roasting dan ngejual ngejual ya kopinya ya iya kalau nicipinnya ya nicipin biasa aja jadi bisa nyicip disini ya pak ya iya nah ini pengapiannya nih sekarang untuk kita hidupin siapaan panasin dulu ya sekarang lagi dipanasin mesinnya tunggu sampai 15 menit ya kopi mentah berapa kilo pak 3 kilo setengah ya ini mau di roasting ya iya mau di roasting oke nah ini kopi ini dimaksini dalam mesin ya ini di roasting disini ini berapa lama pak roasting ininya biasanya kira-kira 19 menit 19 menit ya dari mulai rilis ke bawah nih masuk ke drumnya ke drumnya ke drumnya ke drumnya sini ya ini nunggu suhu 200 derajat nanti oh suhunya ini kan baru 100 nih nanti sampai 200 kalau udah 200 ini turun baru kita roasting oke nah itu kulit ari nya kita buang kesana pakai blower ini kulit ari nya dibuang ya nggak akan pakai blower ini namanya check bin buat ngecek bin apa warnanya untuk mengetahui warna warnanya sekarang udah agak putih dari tadi hijau ya lama-lama namanya yang colokan ini check bin buat ngecek bin check bin ini persentasenya kalau makin basah kopi persentase hasilnya makin kecil karena kan kandungan airnya makin banyak ini hampir 100 sudah mulai berubah warnanya agak makin kuning iya ini 100 derajat nih warnanya udah mulai kuning nih di sini nih Pak ini udah mulai kuning istilah roasting ini udah yellowy iya iya udah yellowing itu kan uning ya ini 100 derajat nah dari sini mau ditentukan mau light mau medium atau mau dark dari situ kalau dark nanti sampai 200 kalau light itu 190 dari setel jadi bisa kalau medium itu 192 udah dimatikan jadi disini 192 sampai 195 derajat ini udah dimatikan oke jadi itu bisa di setel ya tingkat apa namanya jadi apa gitu udah berubah lagi mau dark mau medium light medium atau dark atau ada istilah light medium warnanya udah light ya udah light ya warnanya ini udah berada rata light ini suhu di 190 185 185 ya suhunya biar ruang ini kita jualin slotnya terus apinya dimatikan apinya jadi udah gak ada pemanasan lagi ini sekarang bikin rata aja ya rata kira-kira udah hampir sama dengan ini agak gelap ya agak beratau ini sekarang udah gak ada api kita dinginkan dulu sebentar tapi masih di dalam ya masih di dalam nanti ini biar rata aja ya kelihatan disini tuh warnanya di air rata kita buka nih pak tanginya enak banget ini kita buka nih 1,2,3 ini hasilnya ya tau biang 3 kilo ini 3,5 kilo nah ini hasilnya telah di rosin ini langsung slot nih kebawah jadi ini panas nih disini disini panas bawah ya luatnya kebawah langsung diringinkan dengan lower udah udah geres geres